Enam anggota keluarga Ratu Atut lolos ke Senayan dan DPRD, hanya satu yang gagal. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Banten telah menggelar rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan calon anggota legislatif 2024. Diketahui ada sejumlah anggota keluarga ex-gubernur Banten Ratu Atut Hosiyah yang berkontestasi pada Pilek 2024. Bagaimana perolehan suara mereka? Dari dokumen model D yang diperoleh Kompas.com, suara istri Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, Airin Rahmidiani, menjadi yang tertinggi dibandingkan calon lainnya di Banten III bahkan Banten I dan II. Sedangkan menantu Ratu Atut Hosiyah, Aderosi Haurunisa, merupakan satu-satunya kerabat atut yang gagal lolos ke Senayan. 1. Airin Rahmidiani Airin Rahmidiani, adik ipar Ratu Atut memperoleh 302.878 suara. Perolehan itu menjadikan Airin di posisi pertama di Dapil, Neraka, dan lolos ke Senayan. 2. Aderosi Haurunisa Aderosi Haurunisa merupakan istri dari anak pertama Ratu Atut yang juga mantan wakil gubernur Banten Andika Hasrumi. Raihan suara itu tidak meloloskannya kembali ke Senayan. 3. Tubagus Hairul Zaman Tubagus Hairul Zaman merupakan adik tiri Ratu Atut perolehan itu menjadikannya berada di posisi pertama dari lima kaleg partai berlambang pohon beringin dan lolos ke DPR RI. 4. Andiara Aprilia Hikmat Andiara Aprilia merupakan putri Ratu Atut Hosiyah. Andiara berusia 36 tahun itu mencapai 1.049.928 suara dan menjadikannya lolos di peringkat pertama suara terbanyak. 5. Ananda Trian Salican Ananda Trian Salican merupakan anak bungsu Ratu Atut Hosiyah dengan almarhum Hikmat Tometh. Perolehan suara Ananda sebanyak 45.385 suara. Perolehan itu menjadikannya mengisi salah satu kursi DPRD Banten. 6. Tubagus Udra Sengsana Tubagus Udra Sengsana merupakan anak dari adik tiri Ratu Atut Hosiyah yakni Tubagus Hairul Zaman. Perolehan suara itu menjadikannya lolos ke Parlemen Kota Serang. 7. Teguh Istaal Teguh Istaal merupakan suami dari adik tiri Ratu Atut Hosiyah yakni Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang Ratu Ria Mariana. Perolehan itu meloloskannya mengisi 1 dari 100 kursi di DPRD Banten.